Kabar bahagia menghampiri Timnas Indonesia setelah FIFA secara resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal ini membuat seluruh masyarakat Indonesia kecewa lantaran mimpi anak bangsa untuk bermain di Piala Dunia pupus karena ulah beberapa oknum yang menolak Timnas Israel. Namun, dibalik duka tersebut, ternyata Timnas Indonesia masih kemungkinan dapat berlaga di Piala Dunia dan kompetisi internasional FIFA lainnya. Hal ini muncul di beberapa media sosial setelah surat edaran FIFA beredar di sosial media. Dalam surat resmi FIFA, Presiden Gianni Infantino menyampaikan bahwa Indonesia secara sah batal dan dihapuskan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Disebutkan, Indonesia hanya dihapuskan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, bukan dihapuskan dari keanggotaan FIFA. Yang artiannya, Indonesia masih ada harapan. Meski demikian, dalam surat edaran tersebut, FIFA tidak menyebutkan alasan pasti pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. FIFA justru memfokuskan masalah tragedi kanjuruhan yang terjadi pada Oktober 2022 lalu dalam surat edaran tersebut. Tidak ada satupun dalam surat edaran FIFA tersebut yang menjelaskan pembatalan Piala Dunia dikarenakan adanya penolakan Timnas Israel. Hal ini menjadi kontroversi di berbagai sosial media. Ada yang menyebutkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia akibat tragedi kanjuruhan. Namun, ada juga yang menyebutkan akibat penolakan Timnas Israel yang dilakukan oleh beberapa oknum. Namun yang pasti, FIFA menyebutkan akan tetap membantu Indonesia untuk mentransformasi sepak bola Indonesia. Meskipun, FIFA harus memberikan sanksi kepada Indonesia setelah dihapuskannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Terima kasih telah menonton!